Halo Sobat Bakuantam, Turki dilaporkan membuat sebuah langkah signifikan dalam diskusi dengan Amerika Serikat mengenai rencana untuk menonaktifkan sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 yang dipasok Rusia. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi akuisisi kembali Turki atas jet tempur generasi kelima F-35 dan berpotensi memulihkan statusnya menjadi mitra tingkat 3 dalam program F-35. Pada bulan Juli 2019 yang lalu, Turki secara resmi dikeluarkan dari program F-35 setelah mulai menerima komponen sistem S-400 ini pada awal bulan yang sama. Washington menggunakan program F-35 sebagai daya ungkit untuk mempengaruhi Ankara agar mematuhi kebijakan NATO yang lebih luas untuk membatasi pendapatan senjata yang mengalir ke sektor pertahanan Rusia. Jadi ente orang NATO tapi beli dari Rusia ya memang agak-agak sih. Amerika Serikat mengajukan proposal terperinci selama musim panas untuk menyelesaikan masalah kontroversial pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh Turki. Proposal ini akan memungkinkan Turki untuk mempertahankan rudal di wilayahnya tetapi secara efektif harus mengalihkan kendalinya ke Amerika Serikat sesuai dengan informasi eksklusif yang diberikan. Jabat senior Amerika telah menyarankan untuk memindahkan sistem S-400 Rusia ini ke sektor pangkalan incirlik yang dikendalikan Amerika di Turki Selatan. Strategi ini bertujuan untuk menyelamatkan Turki dari rasa malu internasional dengan tidak mengharuskan pembatalan langsung keputusannya. Sementara untuk memastikan bahwa tidak ada ketentuan kontraknya dengan Rusia yang dilanggar. Meskipun masalah ini rumit, kedua belah pihak sekarang tampaknya ingin mencapai kesimpulan yang sukses atau win-win solution. Resolusi ini akan secara signifikan mengatasi masalah utama bagi Washington dan NATO sekaligus memungkinkan Ankara untuk bergabung kembali dengan program jet tempur F-35. Sebagai imbalan untuk bergabung kembali dengan program F-35, Waksam memang meminta Turki untuk menyerahkan sistem S-400 atau merelokasikannya ke sektor yang dikendalikan pangkalan Amerika. Keanggotaan Turki di NATO, integrasi yang mendalam dengan struktur militer barat dan ketergantungan pada transfer teknologi, dukungan politik dan militer ke arah Waksam tentunya ini menghadirkan rintangan yang signifikan jika Turki mau mengoperasikan S-400 bersama dengan Su-35 ataupun Su-57. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah akankah Turki kembali diterima menjadi mitra F-35-nya Waksam menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.